Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan mantan imam besar FPI Habib Rezik Sihab sepertinya sudah tidak lagi dibela oleh Ketua Umum Garindra Prabowo Subianto. Padahal Rezik kini sedang menanti vonis kasus tes web RS UMI dengan tuntutan 6 tahun penjara dari GPU. Fernando menilai menjauhnya Prabowo pasti ada hubungannya dengan kepentingan Pilpres 2024. Ketua Garindra itu telah memiliki strategi sendiri dan sayangnya strategi itu bukan lagi dengan mendekati Rezik dan FPI. Fernando menilai hal yang sama juga akan dilakukan oleh Rezik. Rezik bakal membelokkan dukungannya ke tokoh lain pada Pilpres 2024. Salah satunya adalah Anis Baswedan. Menurut Fernando, Anis selama ini selalu ingin membangun komunikasi yang baik dengan Rezik. Terima kasih telah menonton!